Wah, nah ini yang bikin apa namanya, kangen. Tempat makan favorit saya, Bu Ana di Mayerokocho. Kalau kamu dari manapun mendarat di Semarang, keluar dari bandara, pelan-pelan, jangan jauh-jauh belok kiri. Ada Mayerokocho dan ada Bu Ana. Di sini terkenal manut pedesnya Tuhan. Ini ada menu-menu ya luar biasa pasangan rumah. Tahu, kacang panjang dan? Cambah, vitamin E-nya. Vitamin E, vitamin E, vitamin E, ada lodeknya juga. Kemarin kita sarapan lodek, hari ini kita ulang. Mangut itu cirika Semarang. Masaknya itu manut, ikannya lain-lain, berbeda. Ada pare, ada manyung, ada sebeda. Kalau sini, kalau masak manut, itu bahan miri sama cabai itu diulek sampai tembut. Nanti ditambah, berambang bahan lombok. Kalau rame, itu masaknya sampai lima kilo badannya. Kalau kepala sampai berapa ya? Kepala sampai berapa ya mbak Kok? Dua limanan, dua lima kepala ikon. Tahu ada yang dari Bandung, dari Jakarta, Surabaya. Itu Dewan Surabaya itu kalau ada acara di kantor sini, mesti ke sini semua. Ada tiga mobil, dua mobil itu pasti. Selamat menikmati. Sama nasi dua puluh ribu, sama nasi dua enam, itu ada sayur, tambah sambel. Kalau kepala manyung tergantung besar kecilnya, kalau kecil empat puluh, lima puluh standar, kalau besar lagi empat puluh. Kalau besar itu dimakan orang tiga, orang dua bisa. Kalau isi empat puluh, satu orang. Kalau mau ke Semarang, kalau tidak makan manut, kurang sip.